Google memberikan penyimpanan gratis sebesar 15GB bagi setiap penggunanya. Penyimpanan tersebut biasanya dimanfaatkan pengguna Android untuk membackup atau mencadangkan file agar lebih aman. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kalian masih bisa mengembalikan semua file seperti foto, video, dan lainnya dengan mengakses ke akun Google kalian. Ketika kalian mengaktifkan fitur pencadangan ke Google One, maka otomatis semua file di galeri kalian akan disinkronkan dan di backup secara otomatis. Bagi kalian yang memiliki banyak file foto dan video, maka lama-kelamaan penyimpanan akun Google kalian akan penuh. Jika penyimpanan Google penuh, maka kalian tidak bisa melakukan backup lagi dan tidak bisa menerima serta mengirim email. Kebanyakan pengguna akan menghapus secara langsung file foto dan video dari aplikasi Google Foto. Akan tetapi, menghapus file langsung dari aplikasi Google Foto juga akan menghapus file di galeri handphone kalian. Terlebih jika file di folder sampah sudah dihapus, maka kalian sudah tidak dapat mengembalikan file tersebut. Seperti contoh, saya akan menghapus file ini di Google Foto. Dan setelah dihapus, foto tersebut sudah tidak ada. Untuk mengembalikannya, kalian bisa pulihkan di folder sampah di aplikasi Google Foto. Setelah itu, kita cek di galeri dan fotonya akan kembali. Nah, cara menghapus file foto dan video di Google Foto tanpa menghapus file asli di galeri itu sangat mudah. Langsung saja buka browser kalian dan kunjungi photos.google.com atau bisa klik link di deskripsi. Setelah itu, kalian bisa pilih file foto atau video yang ingin dihapus. Lalu hapus dan pindahkan ke sampah. Kita cek di galeri dan foto tersebut masih ada. Bagaimana jika foto tersebut dihapus secara permanen? Kita coba ya. Kembali lagi ke Google Foto di browser. Lalu masuk ke folder sampah. Hapus foto tersebut secara permanen. Setelah itu, kalian cek ke galeri. Dan foto yang dihapus secara permanen di Google Foto masih ada. Nah, jika kalian ingin menghapus foto dan video di Google Foto, kalian bisa menggunakan cara ini agar file asli di handphone kalian masih aman. Oke mungkin gitu saja. Semoga bermanfaat dan makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.